Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sekarang kita masuk ke tutor uas ya Nggak kerasa nih, bentar lagi udah mau uas Oke, ini untuk tutor angkatan 2019 yang akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus vektor Di sini, Koya Anas Reinhardt akan menjelaskan mengenai soal-soal uas di tahun lalu punya, yaitu tahun 2019 Video tutor ini akan dibagi menjadi part 1 dan part 2, di mana part 1 berisikan nomor 1 dan 2 Dan part 2 berisikan nomor 3 dan 4 Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita mulai saja ke nomor 1 Oke, buat kalau fact, gue bakal ambil soal uas yang tahun lalu Nah, buat nomor 1 tuh, kita disuruh nentuin apakah si volume dari silinder sama bidang Z itu sama kayak si framing Nah, pertama, kalau bisa digambar dulu biar gampang nanti nentuin si partisinya Nah, sebelum nentuin partisinya, tentuin dulu si alasnya Nah, alasnya ini tuh nanti buat nentuin partisi yang 2 dimensi Sebelum masuk ke partisi yang 3 dimensi Nah, buat yang kesalahan ini, gue ambil alasnya tuh lingkaran yang bawah Jari-jari-jari-nya A Nah Karena di lingkaran gue bakal pakai koordinat polar Biar gampang jadi semua batas integralnya bisa jadi konstan Karena dia jari-jari-jari-nya A Nanti gue bakal ngambil partisi Si integralnya tuh bentuknya nanti garis gini Berarti abis dari sini tuh kita bisa nentuin batas integralnya tuh Dari 0 sampe R mpa Nah, karena dia satu lingkaran penuh, kita bisa nentuin tetanya Tetas tetanya P2 Nah, abis itu kita tentuin lagi fungsi yang mau diintegralinnya Nah, kalau misalnya liat dari sini, liat dari gambar yang silinder Nah, kita udah nentuin yang bawahnya nih Partisi bawahnya misalnya ini gue bakal pakai warna biru Nah, kita dari warna biru ini kita tarik ke atas Nanti tuh bakal ketemu sama si bidang Z ini Nah, jadi nanti kita integralnya terhadap si bidang Z yang gue sama Nah, misalnya gue warnin jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari Nah, kita substitusi A-nya ke sini Kita tahu R-nya itu A Kita bisa ganti Kita bisa ganti Jadi volume-nya Kita tahu volume itu Kita tahu volume itu Kita tahu volume itu diperlipat 2 Nah, fungsinya kan tadi si Z tadi Nah, kita bisa tulis Nah, karena kita dipolar nanti si belakangnya itu R-D-R D-Theta Nah, tadi kan udah dapat batas integralnya buat R-nya itu dari 0 nanti A 2 Theta-nya dari 0 nanti 2 P Nah, habis ini ya diintegralin langsung aja Kita piliin R-nya ke dalam Dekat integral ini terhadap R-nya Dekat 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 Di situ Kita bisa Sama dengan Resubstitusi A-nya tadi Ini terlalu lain terhadap foto. Terima kasih. Sudah terbukti bahwa volume itu sama. Oke, buat nomor 2, kita dikasih integral lipat 2. Fungsinya itu XG terhadap daerah R. Daerah R itu daerah di kwadran 1 dengan 2 hiperbola dan 2 lingkaran. Nah, petang-petangnya harus digambar dulu biar kita tahu di mana daerahnya sama. Kita mengambil nanti partisi integralnya kayak gimana. Buat, ini udah gue gambar. Misalkan gue kasih nama si hiperbola 1, gue kasih nama 1. Si hiperbola 2 ini gue kasih nama 2. Lingkaran yang pertama gue kasih nama 3. Lingkaran yang keempat gue kasih nama 4. Lingkaran yang kedua maksudnya. Nah, kalau digambar tuh. Rupa yang ini dia 1. Yang ini dia 2. Yang ini dia 3. Yang ini dia 4. Armita seperti itu. Kalau dipersisa nama, Kalau gue perbesar tuh nanti. Juga kayak gini. Gimana si hiperbola ituista itu dua ini tiga ini itu nah sekarang kita udah dapet daerahnya ini CR ini kita mau nentuin si partisi nya itu kayak gimana nah kalian bisa ngambil partisi nya horizontal atau vertikal terus ini gua ngambilnya vertikal gini nah karena fungsinya itu lumayan agak motong-motong jadinya gua harus bagi-bagi si daerahnya itu jadi tiga bagian nah itu gini nah tiga bagian gini nah dari tiga bagian ini supaya jadi gua tau atas bawahnya gitu yang daerah pertama nih daerah pertama tuh atasnya satu bawahnya tiga daerah kedua itu atas satu bawahnya dua daerah ketiga itu atasnya empat ini bawahnya dua ini nah udah gitu gua harus tau karena gua udah tau ini batas ada tiga kali integral makanya gua dan partisi gua kan tadi vertikal jadi gua ambil si X nya ini konstan jadi nanti gua harus cari X nya disini sama disini disini sama yang disini atau yang disini nanti X terus disini gua kesini jadi ada tiga kali segitu jadi gua harus cari titik potong titik potong ini buat gua tau integral gua dari mana sampai mana nah buat titik potong yang paling kiri itu tuh dari si hiperbola satu sama si lingkaran yang ketiga nah biarkan sekwadrat ini sekwadrat sama dengan satu sekwadrat sama dengan sembilan kita tinggal tambahin aja nanti X nya buat dapet akar 3 nah karena di kwadrat 1 gua gak bilang positifnya aja akar 5 nya nanti abis dari udah dapet X ini kita gak usah nyari Y soalnya gua si Y nya itu gua ambil si fungsinya si fungsinya gua ngambil yang konstan jadi biar gak usah ribet nyari Y nya oke abis kita tau titik potong yang satu kita cari titik potong yang kedua ini gua kasih merah nah menara ini itu tuh titik potong antara hiperbola yang kedua sama lingkaran yang ketiga x kuadrat x kuadrat x kuadrat plus emin x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 4 buat lingkarannya 10 kuadrat nya kuadrat x kuadrat sama dengan 9 jadi ya kita dapet X nya itu kita dapet X nya itu makar dari 13 12-12-12-12-2 nah udah dapet X yang ketiga kita cari lagi yang ini cari yang ini itu antara 2,1 sama lingkaran yang keempat X kuadrat ini kuadrat sama dengan 1 X kuadrat X kuadrat jumlahin lagi jumlahin ke X kuadrat 917 X yang nanti dapat 1 X kuadrat 17 per 2 Buat yang titik terakhir Sudah sama Itu lingkaran yang nomor 4 Sama hiperbola nomor 2 Hiperbola X kuadrat Ini kuadrat semuanya 4 X kuadrat Lalu kuadrat semuanya Jangan menulis Jumlah ini Mulai X kuadrat semuanya 2 kuadrat Kemudian kuadrat semuanya Jangan menulis Nah kalau sudah cepat X nya semua, kita sudah tahu batas-batas X nya Nah karena kita mau X nya konstan Jadi kita tentuin dulu si hyperbola sama lingkaran ini di dalam Y Soalnya X nya konstan maka Y nya harus fungsi Nah buat hyperbola nomor 1 B bentuknya Y sama dengan X kuadrat minus 1 Y kuadrat minus 2 X kuadrat minus 4 Buat lingkaran ini Sama dengan X yang di dalam minus Sekarang 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 integral R jadi C, D nah tadi X-nya itu dari X-nya itu yang pertama itu dari yang paling luar itu selalu yang constant yang paling luar itu selalu yang constant nah kita tahu karena tadi si kalau bagiannya ada 3 bagian di di bidangnya di bidang integralnya ada 3 nah nanti integralnya itu jadi 3 nah buat yang pertama kan X-nya itu dari akar 5 sampai X-nya itu yang pertama itu dari akar 5 X sampai tadi itu akar 13 ke 2 akar 13 ke 2 kita masukin ke integral yang pertama udah-udah udah masukin X-nya kita masukin di Y-nya nah buat kita lihat tadi di ini yang nomor 1 itu kan atasnya itu nomor 1 ini bawahnya itu nomor 3 atasnya nomor 1 bawahnya nomor 3 jadi kita masukin bawahnya dulu nomor 3 itu tadi si ini nomor 3 dan ini nomor 1 nah nomor 3 nya itu kan akar 9 minus X kuadrat atasnya nomor 1 akar dari X kuadrat minus 1 nah nah ini buat bagian yang 1 udah selesai sekarang yang ke bagian yang kedua nah bagian yang kedua itu kan kita masukin ke X-nya dari pekar 13 ke 2 sampai pekar 17 ke 2 nah kita masukin ke X-nya akar 13 ke 2 sampai akar 17 ke 2 nah sekarang udah masukin batas X-nya kita masukin Y-nya nah buat yang bagian bagian 2 ini bagian 2 ini bawahnya itu si di perbola yang nomor 2 ini sama atasnya itu perbola yang nomor 1 nah berarti bawahnya itu nomor 2 atasnya nomor 1 nomor 2 nomor 1 akar X ke 2 atasnya 1 nah buat yang bagian yang ketiga dan itu X-nya dari akar 17 ke 2 sampai akar 10 kita masukin 17 ke 2 ini di belakang di bawah kars 10 ini di atas nah buat Y-nya di sini yang bawah itu nomor 2 yang atasnya nomor 4 yang bawahnya nomor 2 yang atasnya nomor 4 kita masukin Y-nya akar X ke 2 minus 4 atasnya itu nomor 4 R16 minus X ke 2 nah udah dapat itu graw ini tinggal dihitung nanti itu hasilnya nanti hasilnya nanti hasilnya itu nanti hasilnya itu total jadi 22 per 16 atau sama dengan 21 per 8 nah ini buat nomor 2 oke sekian dulu untuk video part 1-nya kita lanjutkan ke part 2-nya ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati